Halo HP, bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak kalian untuk bikin wallpaper HP yang temanya futuristik seperti ini Desainnya ini menggunakan kanva free aja dan simple banget loh teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman ke bagian sosial media dan kalian pilih aja template Instagram story Kenapa sih kita butuh yang Instagram story? Karena ukurannya itu 1080 x 1920 Biasanya sesuai sama ukuran dari wallpaper HP-nya kita Setelah masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya Teman-teman bisa ganti dulu aja ke warna hitam Kalian bisa geser bulatan yang ada di color code ini ke arah paling bawah kiri Sehingga kode hex-nya itu menjadi 0 sebanyak 6 kali Setelah itu, teman-teman bisa klik bagian text Kalian klik at the heading Di sini kita masukkan dulu kata-kata yang mau kita pakai di dalam wallpapernya kita Di sini aku akan pakai kata good day Kemudian kita ganti dulu font yang kita gunakan Di sini aku akan pakai tipe font yang bold Supaya ketika nanti kita kasih hollow dan kita turunkan transparansinya Jadinya ukuran dari text-nya pun masih seragam dan lebih estetik Kita akan cari can bold Kemudian teman-teman bisa pilih warna text yang kalian inginkan Kalau di sini aku akan pakai warna FCB700 Setelah itu, teman-teman bisa klik dulu text-nya dan kalian perbesar Kemudian kalian bisa atur text-nya kalian berada di dalam kotak pembatas seperti ini Kotak bunga ini akan muncul kalau misalkan teman-teman mendesain Begitu kalian berada di bagian tengah area desainnya kalian Nanti akan muncul teman-teman Setelah itu, kita copy paste Taruh di yang paling bawah Kira-kira seperti ini Kemudian teman-teman copy paste Untuk yang kedua, teman-teman klik efek Teman-teman klik hollow Thickness dari hollow-nya teman-teman turunkan menjadi 17 Teman-teman juga bisa atur ketebalan dari text-nya kalian ini sesuai keinginannya kalian ya Teman-teman bisa turunkan transparansinya sedikit Di sini aku akan turunkan menjadi 90 Kemudian kita copy paste lagi Taruh di bagian bawahnya Turunkan kembali bagian transparansinya menjadi 70 Kemudian kita copy paste lagi Untuk yang ketiga, kita turunkan menjadi 55 Copy paste lagi Taruh lagi Kita turunkan transparansinya menjadi 40 Setelah itu, copy paste lagi untuk yang terakhir Kemudian kita turunkan transparansinya menjadi 30 Oke deh, jadinya seperti ini teman-teman Di bagian tengah-tengah dari tulisannya Dia akan membentuk sebuah gradasi Dari yang kelihatan banget jadi tipis-tipis-tipis-tipis Dan ujung-ujungnya jadi tebal lagi Selanjutnya, teman-teman bisa hias bagian desainnya kalian Nah di sini aku akan pakai modern shape Kalian bisa cari di bagian elemen ya Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih mana modern shape Yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Misalkan aku mau pakai yang ini Kemudian aku ganti dulu Warnanya menjadi 72B412 Terbesar supaya gampang menggesernya Taruh di kiri Kemudian atur tata letaknya Next, aku akan pakai yang ini Kita biarkan aja warnanya warna pink Kode hexnya itu di sini FF7BAC Kemudian kita pindahkan Taruh di sini Kemudian di bagian magic recommendation Ada lagi yang seperti ini Aku klik aja Kita perbesar dan kita pindahkan ke area atas ya teman-teman Kita perkecil bagian elemennya Kemudian atur posisinya Oke, di sini aku rasa 3 modern shape aja udah cukup Supaya desainnya kita nggak terlalu kepenuhan Dan tetap fokus ke tulisannya Next, aku akan cari di bagian elemen Dengan keyword overlay Kemudian klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Kalian perbesar overlaynya Sampai seukuran desainnya kalian Kemudian kalian klik aja Satu kali di bagian dari desainnya kalian Dan tara, kalian bisa atur aja transparansinya Kalau kalian ngerasa overlaynya ini Terlalu membuat desainnya kalian itu agak burem Kalian turunin aja transparansinya Kira-kira menjadi 70 Dan wiii Sudah deh selesai Gimana teman-teman? Simple banget kan Kalian bisa pakai wallpaper ini di HP-nya kalian Terus kalian juga bisa custom dengan kata-kata yang mau kalian pakai Setelah teman-teman mendesain Jangan lupa Nanti kalian klik share Kemudian kalian download Downloadnya itu sebagai PNG Semua elemen yang ada di dalam desain ini Merupakan elemen yang ada di Canva Free Jadi buat teman-teman Yuk langsung dicobain aja desainnya Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.